What's up sports fan, balik banget gue Ruki Padilla Kita kembali lagi ke segmen lapangan terbuka Nah, kali ini kita mendiskusikan tentang transfer terbaru Dan juga pertama ya untuk Manchester United di musim panas ini Jujur, ini adalah tim favorit gue Tapi gue udah sekitar 3-4 tahun gitu gak ngikutin mereka Dengan adanya segmen lapangan terbuka ini Gue berjanji akan mengikuti Liga Inggris secara religiously season ini Agar kita bisa bahas dan juga diskusi di segmen ini Tapi Manchester United nih, sudah hampir resmi Dan mereka sebentar lagi bisa mengumumkan sih secara resmi Bahwa pemain muda asal Belanda ini adalah pemain terbaru di Manchester United Ini kayaknya udah tinggal nunggu dokumen-dokumen terakhir Dan juga mungkin hasil medical check up aja Sebelum mereka bisa mengumumkan secara resmi Perkenalkan Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam Dia adalah pemain 23 tahun yang sangat berbakat sekali Dia sudah pernah membawa Ajax Amsterdam sampai semifinal Champions League Dan di 37 pertandingan musim lalu dia mencetak 10 gol dan juga 11 asis untuk Ajax Amsterdam Donny sendiri sudah memilih nomor loh Untuk dia mau pakai di MU, dia ingin pakai nomor 34 Ini untuk menghormati teman dekatnya dan juga mantan pemain Ajax Amsterdam Yaitu Abdelhavnori yang sudah tidak bisa bermain sepak bola lagi sayangnya Jadi ini sesuatu yang sangat sentimental banget menurut gue dilakukan oleh Donny van de Beek Donny sendiri merupakan pemain yang sangat versatile banget Menurut gue dia bisa menjadi attacking midfielder Ataupun bisa menjadi the classic box-to-box midfielder Karena memang secara offense dan secara defense dia memang bagus sekali Dia memang sangat dipuji juga oleh banyak orang Bagaimana dia mencari spacing Karena itu dia katanya feeling untuk mencari positioningnya itu bagus banget Dan juga selalu membahayakan saat berada di area defensif lawan Lalu setelah itu juga finishingnya Tembakannya menurut gue cukup powerful juga Dan juga bagaimana dia melihat visinya dia di lapangan Untuk asis-asisnya menurut gue juga cukup bagus sekali sebagai pemain muda Yang sudah syarat pengalaman dia juga bermain untuk tim nasional Belanda juga Padahal sebelum ada Donny van de Beek ini MU itu dikabarkan akan mengambil kalau gak salah James Madison dari Everton Kalau gak Jack Grealish dari Aston Villa Jack Grealish memang sudah terbukti kemampuannya di Premier League Tapi menurut gue hadirnya Donny van de Beek ini lebih bagus Dia masih muda dan juga punya pengalaman Dan sudah terbukti lah di Champions League Dan itu menurut gue yang lebih dibutuhkan oleh MU Apalagi Aston Villa minta harga transfer yang gak masuk akal Walah 80 juta ya Pong Sterling atau something gitu gue main baca Dan juga menurut gue harganya Van de Beek itu lebih bagus Dan dia mendapatkan kualitas yang sama seperti Jack Grealish ini Ataupun mesin ini lebih bagus Bagi kalian yang lebih tahu kalian bisa tulis aja di komen section Lebih bagusnya apa Jack Grealish atau Donny van de Beek nih Oke Donny van de Beek ini datang ke MU menurut gue memberikan banyak option Untuk Oli Gunnar Solskjaer Banyak orang yang bertanya menurut gue kok ke gue online Bayangin nanya kira-kira kenapa yang ngambil pemain tengah lagi Padahal udah ada Bruno Fernandes, udah ada Pogba Akan numpuk banget dan juga role-nya akan mirip gitu Tapi menurut gue ini memberikan fleksibilitas untuk Oli Dan juga kita tahu di musim mendatang ini jadwalnya akan padat banget MU itu mungkin aja seminggu main dua kali Dan kita tahu Pogba sering sekali cedera Dan ini menurut gue memberikan option yang lebih banyak kepada Ole Dan juga dia bisa memainkan dan juga mengistirahatkan Pogba Ataupun Bruno di beberapa pertandingan Untuk melihat bagaimana apakah udah nyetel atau belum Di si Donny van de Beek Lalu juga masih ada Matij Kita gak boleh lupa Matij juga salah satu pemain tengahnya MU yang cukup bagus But menurut gue dengan hadirnya ini wah ini luar biasa Dan gue penasaran sih kan kita tahu Ole itu suka banget 4-2-3-1 ya Apakah si van de Beek ini akan taruh di tengah Bersama Pogba untuk bagian box-to-box Atau bisa di mainin di attacking midfield di bagian kanan Menurut gue itu juga bisa So gue penasaran banget nanti bagaimana perannya Donny van de Beek ini bersama Manchester United Tapi yang pasti ini is a very good signing untuk MU Ini juga mungkin mempersiapkan diri kalau misalkan Pogba pengen pindah klub gitu nantinya Dan MU pun masih dikaitkan dengan beberapa orang lainnya Yaitu ada Thiago Ada juga Jadon Sancho Jen Sancho ini gue gak tahu nih kenapa belum pindah-pindah nih dari Dortmund Katanya sih masih ada belum persetujuan ya untuk masalah kontraknya Lalu ada satu lagi Aduh itu namanya agak susah ya Upamecano atau siapa gitu Itu pemain Perancis center back Dayot Upamecano Semoga gue bener nyebutnya Dia center back salah satu mungkin masa depannya juga untuk Perancis Orang-orang pada bilang Wah ini bisa menjadi center back terbaik di dunia nantinya One day So if MU bisa dapat Karena menurut gue Kayaknya sisi backnya MU juga perlu diperbaiki ya Kalau mereka ingin mencoba untuk challenge menjadi juara Premier League Karena kita tahu Chelsea Arsenal kemarin sudah mendapatkan beberapa pemain baru Untuk Premier League ini udah lama juga ternyata gak juaranya 2012-2013 ya kayaknya terakhir MU menjadi juara Premier League Jadi gue harapkan season ini oleh bisa konten lah Harus dapetin beberapa pemain lagi sih Menurut gue untuk MU bisa konten dengan Chelsea Karena Chelsea kemarin backnya nambahnya lumayan banyak ya Ada Thiago Silva, ada Ben Chilwell juga So sebentar lagi Premier League akan mulai tanggal 12 Aduh ini ada laler Tanggal 12 September nanti So I'm very excited about it Kayaknya season ini Premier League akan semakin seru aja So guys Gue pengen denger pendapat kalian dengan datangnya Donny van de Beek ini ke Manchester United Apakah akan cocok atau tidak dengan sistemnya Ole Gunnar Solskjaer Ataupun kalian bilang harusnya dia pindahnya ke Real Madrid aja Iya karena setau gue Real Madrid dan Barcelona juga tertarik banget dengan Donny van de Beek So guys thank you so much Ini gue masih belajar-belajar tentang sepak bola Jadi semoga aja informasi yang gue berikan tidak terlalu salah So I'm having fun though Tapi ngobrolin sepak bola Dan mungkin nanti NFL juga kita akan bicarakan So I'm very happy So thank you so much guys for watching Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace